Oke, kali ini kita akan coba tentukan cell padding, yaitu jarak antara isi cell ke border. Jadi, di tag tabelnya, kita tambahkan, disini, atribut cell padding. Misalnya, kita coba masukkan 50. Oke, kita save, maka hasilnya seperti ini. Jadi, jarak baik horizontal maupun vertikal. Oke, kita coba, misalnya, kurangin 10 saja. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kita coba lagi, misalnya, 7. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi, kalau sebelumnya kan mepet, ya, ke bordernya ini ada jarak. Nah, selain cell padding, ada juga cell spacing. Kita coba tambahkan atributnya, misalkan, cell spacing. Oke, ya, disini kita bisa tuliskan, misalkan, 10. Ya, kita lihat efeknya. Nah, jadi, cell spacing ini adalah jarak antar cell. Ya, ini makanya lebih baik kita tulis saja 0. Ya. Oke, sorry. Oke, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Nah, kali ini, supaya tidak rancu, ya, ini kita ganti saja, ya, border color-nya, ini dihapus saja. Ya, border color, dihapus. Kita lihat, ya, jadi biar hitam saja. Oke, cukup. Nah, apabila kita ingin tabel ini berada di tengah, ya, kita bisa tambahkan lagi, ya, attribute align, ya, disini ada beberapa pilihan, Anda bisa spasi. Misalkan, kali ini kita pilih yang center saja. Oke. Kita save. Maka akan, ya, di tengah-tengah, oke. Dan apabila kita ingin warna background dari tabel ini berbeda dengan warna background halamannya, oke, kita bisa tambahkan, ya, attribute bg color pada tabel, ya, bg color, ini. Oke, misalkan, kali ini saya pilih yang green saja. Coba, ya. Oke. Nah, seperti ini. Atau kita ganti saja menjadi putih menggunakan, ya, kode hexadesimal. Yaitu, ff, 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 ya, oke. Kita coba save. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Oke.